Intro Siapa yang belum mengenal kelezatan mie ayam ala din Purworejo? Jika sudah mengenalnya, maka dijamin bakal ketagihan olahan mie ayam milik Ahmad Koyerudin yang beralamatkan di jalan Insinyur Haji Juwanda Purworejo, Jawa Tengah itu. Oke teman-teman, kali ini saya, Mesti Andi, berada di mie ayam ala din. Nah, seperti apa mie ayam ala din? Langsung saja kita nikmati bersama dan kita wawancara bapaknya. Mie ayam yang telah ada sejak 31 tahun atau tepatnya tahun 1992 lalu tersebut, selalu menjadi rujukan bagi para pecinta kuliner di kota Purworejo dan sekitarnya. Mie ayam yang berisikan mie serta sayuran cesim dan taburan ayam itu memiliki pelanggan dari berbagai daerah di wilayah Purworejo hingga ke Bumen. Mie ayam ala din milik warga kampung berengkelan Purworejo tersebut, memiliki resep citu yang masih dirahsiakan oleh sang pemilik Ahmad Koyerudin. Patut diduga resep rahasia itulah yang membuat mie ayam ala din hingga saat ini digendrungi oleh para pelanggannya. Lebih lanjut dijelaskan oleh Ahmad Koyerudin bahwa nama ala din sendiri memiliki arti ala, berarti pembuat dan din tidak lain adalah nama dari Ahmad Koyerudin. Sehingga bisa diartikan bahwa pembuat mie ayam itu adalah Ahmad Koyerudin. Pak harapannya tentang usaha Bapak ini kedepannya seperti apa Pak? Ya ini maju. Ya mas tanggapannya dengan mie ayam ala din ya? Ya ini mie ayam yang cukup legend ya di Purworejo, salah satu yang paling enak di Purworejo. Karena saya juga ala din dari tahun 2008, ini dari Galca SMA sama teman-teman. Dalam seharinya bisa terjual hingga 120 porsi dengan harga satu porsinya 10.000 rupiah. Dari Purworejo Maestian di Sanjaya, Bagelon Channel, melaporkan. Dari Purworejo Maestian di Sanjaya, Bagelon Channel, melaporkan.